Oke, sekarang pada saat waktunya kita uji coba bagaimana performa FOMCANON MGGC S versi 3. Untuk mengetahui perbedaannya, ini saya, kita coba bareng-bareng sama Pro version yang sebelumnya. Ini sudah saya isi 500ml air, dan ini juga 500ml. Kita isi, saya pakai sabun ini ya, SAC, Sampo After Coating, dia produk dari Good Drive. As always, my favorite soap so far. Ini kita isi 50ml aja ya. Eh, sorry, belum dikocok, diaduk. Biasain teman-teman kalau punya chemical yang lama diem pada saat penggunaan, kalau bisa dikocok-kocok atau diaduk dulu biar senyawa campuran chemical-nya. Ini kita isi 50ml, wait, 500, 600, 700, berarti setengah, setengah bareng. Ini kita isi juga. Kalau sudah kita tutup, dan kita coba ya. Kita coba. Kita pasang. Dan ini kita pasang. Sebentar. Saya ambil gun dulu. Di sini agak berangin, jadi kita coba yang versi Pro dulu ya. Ini yang versi Pro, kita coba di panel depan. Kalau teman-teman bisa lihat hasilnya. Dan ini versi S. Oke, moment of truth. Kita coba. Oh, it's too wide. Gila. Lebih asik ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Mungkin kameramen dari arah sana kali ya. Dia untuk busanya juga lebih padat. Dibandingkan Pro version yang itu. Kalau bisa teman-teman lihat tadi. Kita coba bilas lagi ya. Kita ulang ya. Kita coba Pro version. Pro version di panel depan. Dan S version versi 3 di panel tengah pintu belakang. Boom. Kalau bisa dilihat ya. Menurut saya ini lebih padat. Lebih thick. Lebih tebal busanya. Sorry. Ini hasilnya untuk MJJC S version versi 3 dan Pro version versi 2. Gitu. Dan banyak juga yang orang suka busa tebal. Cuman balik lagi ya. Itu selera masing-masing. Saya juga suka busa tebal. It's fun. Dan satisfying gitu ya. But menurut saya busa yang terlalu tebal dia akan cepat turun. Nah kalau bisa teman-teman lihat dia turun lebih cepat dibandingkan dengan yang gak setebal ini ya. Oke jadi itulah perbandingannya ya untuk S version versi 3 sama Pro version versi 2. Teman-teman banyak yang nanya juga nih Pro version versi 2 sama yang pertama bedanya apa. Jadi bedanya ada di headnya. Kalau yang versi 2 dia udah rounded gini bulat. Kalau yang lama dia masih hexagonal. Oke kita bilas kali ya. Terima kasih telah menonton. Oke paling itu ya untuk video perbandingan performanya antara foam cannon MGGC S versi 3 dengan MGGC Pro versi 2. Paling ya bisa teman-teman lihat sendiri untuk yang versi 3 dia busanya sedikit lebih bagus gitu ya. Cuman dengan segala kelebihan itu pasti ada kekurangan yang tadi saya jelaskan di video sebelumnya. Tinggal nanti teman-teman putuskan aja untuk mau pakai yang mana. Untuk pakai MGGC Pro version masih bagus menurut saya. Dan ya kalau mau iseng coba yang versi 3 S version. Seri S versi 3 dengan segala kelebihan. Sistem quick release. Dan ya it's fun. Masih worth it untuk teman-teman miliki gitu ya. Atau ya kalau pengen punya dua gak masalah. Jadi mungkin cukup sekian ya video dari saya. Terima kasih untuk supportnya MGGC telah memberikan foam cannon ini. Ini saya dikasih sama MGGC. Thank you. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya tulis aja di kolom komentar. Dan ya kalau Arjen bisa telepon gitu oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap. Kita foam party. Kita habisin sabunnya. Gila sabunnya. Creamy. Creamy. Amat peruntahan. Amat. 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 selamat menikmati mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati